Pemirsa belasan orang warga Dusun Ciraja Desa Mekarahayu, Sumedang Selatan, Jawa Barat mengalami keracunan massal setelah menyentap hidangan makanan acara syukuran hitanan. Hingga Sabtu siang, dari 18 orang yang keracunan, 5 orang masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Sumedang. 18 orang warga Dusun Ciraja Desa Mekarahayu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dilarikan ke Rumah Sakit Umum daerah Sumedang lantaran diduga mengalami keracunan makanan dari acara syukuran hitanan yang digelar pada Jumat kemarin. Korban merasakan gejala mual-mual hingga muntah setelah menyentap hidangan berupa daging, kentang, dan bihun. Hingga Sabtu siang, sedikitnya 5 orang masih dalam perawatan intensif di RSUD Sumedang, 4 diantaranya anak-anak. Sementara 13 lainnya sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah mulai membaik. Salah seorang pasien keracunan makanan mengaku, setelah menyentap makanan yang dihidangkan merasa mual, pusing, sampai akhirnya muntah-muntah. Kerasanya gimana? Kerasanya luas, pusing. Terus muntah-muntah, sakit perut, balik ke rumah, ke kamar mandi. Emang sudah makan apa itu? Dikasih sama keluarga yang lagi syukuran. Sekarang sudah dirawat gimana itu? Sekarang enakan, alhamdulillah. Agak mendingan? Iya. Sementara menurut istri korban, awalnya suaminya mengalami muntah-muntah dan buang air kecil terus-menerus, hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit. Reaksi muntah-muntah gitu, terus sama buang air, gak berhenti sampai semalam, tapi sekarang udah alhamdulillah. Emang setelah makan apa sih? Biasa hidangan kayak ada sayur, ada ayam kayak gitu, terus sama kentang kayak gitu. Pasien keracunan makanan masih dalam penanganan tim dokter RS Ude Sumedang. Pihak rumah sakit belum bisa memastikan penyebab keracunan masal ini.